Penampakan, Lautan Kades, Demo, bikin macet jalan Jakarta. 1713 polisi diturunkan kawal demo perangkat desa di DPR. Persatuan Perangkat Desa Indonesia, PPDI, menggelar demo di kawasan gedung DPR, Jakarta, pagi hari ini. Sebanyak 1713 personel Polda Metro Jaya dikerahkan untuk mengamankan jalannya demo tersebut. Polda Metro mengamankan dengan melibatkan 1713 personel, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombestruno Yudowisnu Andiko saat dihubungi, Rabu, 25 Januari 2023. Pengendara diimbau tertib dalam berlalu lintas serta menghargai hak-hak masyarakat secara umum untuk bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Polri akan mengamankan untuk memberikan pelayanan dalam penyampaian pendapat saudara-saudara dari elemen Persatuan Perangkat Desa Indonesia, tuturnya. Terpisah, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan situasi arus lalu lintas di jalan Gatot Subroto pagi ini terpantau padat imbas demo tersebut. Iya, padat, ujarnya saat dihubungi. Untuk saat ini, jalur yang digunakan hanya jalur Transjakarta. Terdapat pengalihan arus lalu lintas dari Semanggi menuju Slipi. Saat ini hanya busway yang digunakan. Tapi karena masanya cukup banyak, mungkin dialihkan. Sekaligus diinformasikan ke masyarakat yang dari arah Semanggi ke Slipi, dibelokkan ke arah Gerbang Pemuda, tuturnya. Para kepala desa, Kades, kembali demo di depan gedung MPR, DPR RI pagi ini. Masa saat ini sudah memenuhi jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sebanyak 180 orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia, PPD, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berangkat ke Jakarta, Senin, 23 Januari 2023, malam. Para perangkat desa itu pergi ke Jakarta dalam rangka aksi Silaturahmi Nasional Perangkat Desa Se-Indonesia di depan gedung MPR, DPR pada Rabu, 25 Januari 2023. Ketua PPD Lumajang Selamat Teguh mengatakan, ada dua tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dalam aksi tersebut, yakni kejelasan status dan kesejahteraan perangkat desa. Baca juga, PMK kembali menyerang ternak di Lumajang, 50 sapi terinfeksi menurutnya, selama ini status perangkat desa tidak jelas. Apakah masuk sebagai aparatur sipil negara, ASN, atau hanya perangkat desa? Sebab, belum ada lembaran negara yang mengatur hal itu. Maunya kita itu kalau kita masuk ASN maka UU nomor 5 tahun 2014 itu diubah, ASN itu terdiri dari PNS, PPPK, dan perangkat desa yang secara khusus tidak menghilangkan asal-usul desa, kata Teguh. Selain itu, menurut Teguh, selama ini perangkat desa tidak memiliki nomor induk perangkat desa, NIP. Mereka hanya memiliki nomor register perangkat desa, NRP. Itu pun, kata Teguh, tidak semua daerah di Indonesia menerapkan NRP. Sehingga, PPD menuntuk pemerintah untuk segera merealisasikan NIP melalui kementerian dalam negeri. Adanya NRP, itu pun belum semua desa di Indonesia menerapkan. Lumajang memang sudah, tapi yang lainnya kan belum. Kita itu mintanya NIP itu keluar dari kementerian dalam negeri, jadi sistem gajiannya melalui APBN, tambahnya. Perihal isu masa jabatan perangkat desa akan disamakan dengan kepala desa, Teguh menegaskan seluruh perangkat desa di Lumajang menolak keras. Lah itu kita memang menolak masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kepala desa, karena itu tidak sesuai dan harus mengubah undang-undang. Juga sepertinya kepala desa di Lumajang seirama dengan kita, tegas dia.